Terima kasih. Karena jika kondisi kesehatan gigi dan mulut kita menurun, maka imunitas kita pun akan ikut menurun. Saya Dr. Tengku Anissa, dalam info sehat kali ini akan memberikan tips bagaimana caranya menjaga kesehatan gigi dan mulut, terutama di masa pandemi COVID-19 saat ini. Yang pertama, konsumsi makanan tinggi serat, contohnya seperti buah dan sayur, untuk memaksimalkan kesehatan gigi dan mulut kita. Yang kedua, hindari makanan manis dan lengket, karena makanan manis yang lengket itu dapat melekat di gigi dan mulut kita sehingga kuman bisa memproduksi asam dan menyebabkan gigi berlubang. Yang ketiga, sikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah makan dan malam sebelum tidur minimal 2 menit. Dan jangan lupa, gunakan pasta gigi berfluoride dan juga benang gigi atau dental floss. Minum air putih minimal 8 gelas sehari agar tubuh kita terhidrasi sehingga mulut kita mampu memproduksi saliva atau air liur dengan maksimal sehingga menghindari kondisi gigi berlubang. Ganti sikat gigi 3 bulan sekali untuk memaksimalkan penggunaannya di dalam rongga mulut kita. Dan jangan lupa, menyikat lidah ya! Dan apabila memiliki masalah di rongga mulut, maka kalian bisa konsultasi online ke dokter gigi ataupun datang langsung ke klinik gigi. Tetap selalu sehat ya! Terima kasih telah menonton!